Komentar Aldi Tahir terkait kepopuleran Fuji Utami yang semakin naik down pada saat ini yang tak habis-habis disorot para artis selebriti tanah air. Aldi Tahir buka suara yang sangat terkesan pada sosok Fuji Utami atau kerap disapauti yang punya karir cermelang turut mengundang perhatian Aldi Tahir. Tak hayal Aldi Tahir lontarkan pujiannya, menurutnya Fuji Utami sosok yang beruntung dan pekerja keras dan perhatian pada gala keponakannya, selain itu yang lagi heboh selegram Fuji dikabarkan. Sedang menjalin hubungan spesial dengan Raffi Febriansah, anak dari CEO PT Pertamina. Mengenai kabar itu, mantan pacar Tarik Halilintar tidak membantah atau mengiakan. Kehidupan asmara Fuji lagi-lagi menarik perhatian netizen. Usai putus dengan Tarik Halilintar, Fuji banyak diisukan dekat dengan beberapa pria tampan. Kali ini, anak dirut Pertamina yang bernama Raffi Febriansah tersebut digosipkan tengah dekat dengan Fuji. Sebelumnya, sempat diketahui Fuji pernah dijodohkan dengan El Rumi dan Asnawi Mangkualam. Kini menyeret nama Raffi Febriansah yang merupakan anak dari CEO PT Pertamina. Isu tersebut muncul setelah beberapa kali Fuji kedapatan jalan bersama dengan Raffi. Mantan Tarik Halilintar tersebut belum lama ini membagikan momen buka bersama dengan Raffi. Tak hanya itu, Fuji juga hadir dalam persemian restoran baru milik pria yang diduga kekasihnya itu. Hal tersebut membuat netizen makin yakin bahwa keduanya memang benar-benar menjalani hubungan asmara. Hingga kini, Fuji pun tak membantah jika ditanya awak media soal dirinya berpacaran. Aduh jangan yang itu, nanti ya. Makasih, kata Fuji beberapa waktu lalu. Menariknya, pada momen buka bersama itu netizen berkomentar soal tipe Fuji. Banyak yang berspekulasi bahwa Raffi hampir mirip dengan Tarik Halilintar. Pasalnya Raffi juga memiliki brewok yang sama dengan pacar aliah Masaid tersebut. Netizen langsung membanjiri lapak komentar akun TikTok Stobery yang memperlihatkan foto Fuji dan Raffi sedang makan malam bersama. Tipe-tipe gue nih gemoi begini, hebat Fuji, komentar netizen. Kayaknya Fuji suka yang brewok gemoi ya, beber netizen. Cuan-cuan-cuan, kata netizen. Uangnya juga gemoi ini mah, cuit netizen. Faisal ingatkan Fuji lanjutkan kuliah di tengah karirnya melejit. Karir Fuji di dunia hiburan kini tengah melejit, hingga bisa membeli sejumlah aset dengan harga miliaran. Pencapaian Fuji ini tentunya membuat orang tuanya. Faisal dan Dewi Zuryati merasa bangga. Yang terbaru, Fuji baru saja membeli mobil mewah yang harganya capai Rp 2,7 miliar. Faisal merasa bersyukur melihat pencapaian Fuji di usia yang baru menginjak 21 tahun. Tentu kami sebagai keluarga tentu merasa senang dan bangga atas yang mereka capai, kata Faisal, dilansir dari Youtube TransTV Official. Selasa, 19 Maret 2024. Namun, Faisal tetap mengingatkan Fuji untuk bisa meluangkan waktu meneruskan kuliahnya. Ia berharap putri bungsunya itu bisa mewujudkan keinginannya dalam waktu dekat. Saya tekankan adalah soal pendidikan. Saya selalu tekankan kalau ada waktu, lanjutkan pendidikan. Mudah. Mudahan dalam waktu dekat bisa melanjutkan pendidikan lagi, pesan Faisal. Dikatakan Faisal, anaknya telah ada niatan untuk kembali melanjutkan kuliahnya. Namun, hal itu nampaknya belum bisa terwujud hingga saat ini. Rancana memang sudah lama, apalagi selalu saya tekankan waktu dan kesempatan jangan disiasiakan, mungkin saja dalam waktu dekat bisa diwujudkan, harapnya. Diketahui, Fuji memang memutuskan untuk cuti kuliah selama 6 bulan atau 1 semester. Hal ini dilakukan lantaran Fuji ingin fokus di dunia hiburan. Mobil mewah Fuji seharga Rp 2,7 miliar sudah lecet tergores pintu rumahnya. Padahal mobil mewah seharga Rp 2,7 miliar tersebut belum lama dibeli Fuji. Nampaknya